Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas tentang saham yang ada di Indonesia untuk sesi video kali ini kita tertarik ya dengan komentar dari sahabat berkami mengenai dari bagaimana strategi cuan di salah satu saham ya seperti itu dan di topik kali ini kita akan membahas dari sahabat berkami ini yang bernama dari sinyal uang BNB nah ini BNB apa itu kalau nggak tahu ya bos adakah strategi trading hanya di satu saham betul jumlah lat atau nominal uang atau persen naik turunnya ya makasih bos infonya contoh saham PT BA bos oke siap ya eh kita akan membahas mengenai hal itu semua ya yang di komentari atau minta dibahas mengenai bagaimana cara trading biar cuan di satu saham saja ya seperti itu ya maka topik kali ini kita ini membahas mengenai hal ini ya teman-teman gini caranya cuan di satu saham PT BA di begini trik cuannya teman-teman ya seperti itu ya sebelum kita membahas secara lebih lengkap lagi mengenai dari saham PT BA ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun pesan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman baik kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera merevue nya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu kita akan membahas ke topik ya seperti itu dan bagaimana si min apabila kita trading di satu saham satu sisi yang harus kalian ketahui adalah satu kalian sudah mengerti karakter dari sahamnya yang kedua kalian juga harus mengerti dari sisi fundamentalnya ya kalau dari saham PT BA ini ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya kalau misalkan saham PT BA ini tidak recommended mengenai untuk day trading ya seperti itu atau menitanda ini kurang menarik ya karena satu sisi saham PT BA ini volatilitasnya itu kecil namun dari sisi volumenya itu tinggi kita bisa lihat ya kita bisa lihat ya ini ya kita bisa buktikan bahwa ini di saham PT BA ini volatilitasnya itu kecil namun dari sisi volume dan nilai terasaannya itu gede ya bagaimana cara tradingnya bagaimana cara bisa cuan konsisten di saham PT BA ini ya makanya baik kalian jangan di skip video kali agar kalian tidak gagal paham seperti itu ya satu sisi kalian juga harus melihat dari sisi ini juga ya terus dari sisi finansialnya ya terus dari bandar asingnya bagaimana karakternya ya dan untuk transaksi hariannya itu seperti apa dari saham PT BA ini ya dan kita nanti juga membedah hal yang lain juga ya seperti itu mengenai dari broker transaksi ya ini juga untuk pertimbangan kalian juga ya seperti itu kita konekkan enable oke ya ini ya seperti ini ini juga semuanya tuh di korelasikan ya teman-teman ya ini dan juga biasanya itu mengenai dari isu berita juga biasanya akan mengaruhi ya seperti itu kita ya selain itu kita juga harus melihat juga kalian juga harus melihat juga market kalian itu seperti apa misalkan kalian pengen satu saham saya di PT BA ya ini juga dilihat dulu dari berita juga harus jadi pertimbangkan ada yang mempunyai karakter kayak gini ya jadi sell in news ya apabila newsnya itu baik ya seperti itu biasanya ini ada maksud tertentu namun apabila newsnya atau beritanya itu mungkin takutan dan lain sebagainya biasanya itu saham ini akan diakumulasi seperti itu ya teman-teman ya dan ini semua kalian juga harus korelasi ya kalian juga harus lihat rasasinya walaupun ini ya kalian kalau bisa lihat dulu dari trennya ini kan sampai TPA ini turun apa sih ini penyebabnya kita cek dulu ya dari sisi stoknya dulu ya dek batubara itu dia harganya turun pada sih kita cek kalau batubara itu masuk di energi ya energi mana nih energi di dek e khaiti nah nah batubara yang lain itu turun apa enggak ya dari itu biasanya apabila saham batubara itu naik dari sisi semua semua kisah batubara itu naik nanti juga kena kena sentimen seperti itu biasanya ya ini ya ketika banyak yang berasumsi bahwa sampai TPA ini turun namun satu sisi ini tidak bisa dibohongi ya karena ini adalah volume makanya kami itu enggak memakai dengan MACD dan lain sebagainya kami lebih mempertimbangkan dari volume ini bohong nggak sih ya kalau kita lihat ya ini ketika dia turun masih diakumulasi terus ya berini sekitar 39 miliar nih ya ini dicicil di bulan Mei ini ya padahal di ini di saham PTB ini ya kalau kita lihat ke stok ya ini turun enggak seperti itu bagaimana cara strateginya ya seperti itu ketika kita lihat eh dari finansial biasanya kami lebih mengutamakan ini kalau sampai tebalikan untuk invest dan juga untuk swing ya kita lihat dari total penjualannya ada kenaikan enggak ya secara simpel kita lihat dari net income-nya ya net income-nya ini stabil masih oke enggak masalah no problem ya seperti itu dan jumlah saham yang beredar ada berapa ya dan ini teman-teman ya saya kasih bocoran disini harga PTB itu di harga 575 ini harganya sudah melambung tinggi ya seperti itu ini sudah di harga 3060 ya berarti ini tuh sahamnya sudah terlalu mahal tapi kita lihat dulu dari kinerja dan juga dari infonya samini ini masuk di LG 45 masuk ide juga masuk ya berarti ini adalah tipe saham yang likuidisannya cukup oke dan untuk jangka panjang seperti itu cara tradingnya ya dan juga penampakan dari asinya asinya itu masih gimana sih apakah betul saham ini distribusi ya ketika asing ini distribusi majoritas itu berbondong-bondong orang itu ketakutan biasanya yang retail telephomo ya seperti itu ketakutan banyak cut loss dan lain sebagainya namun ini asing ini pemulai cicil pelan-pelahan ya seperti itu kenapa karena satu sisi di bulan Maret itu asing itu masih punya stok barang jadi mereka masih hold dia dibiarkan terus dan ini ya anomali atau kebiasaan dari market maker atau big money menjalankan atau menggerakkan dari saham PTB ini ya kalau kita belajar dari goto kemarin goto sudah kami notif ya pas waktu itu bahwa ini goto itu banyak berita yang rumornya itu menakutkan dan lain sebagainya namun kita harus cek juga ya dari ini siapa yang punya barang ya seperti itu di cek juga brokernya ini siapa yang punya barang terus asingnya bagaimana penampakannya ya seperti itu kami sudah notif mengenai hal itu oh ini masih ada punya barang dan lain sebagainya ini pasti akan diterbangin biasanya kayak gitu lah ketika diterbangin beng pasti semua retail yang FOMO itu itu pasti masuk-masuk disitu lah disitulah pertukaran antara big money ini barang big money barangnya punya bandar ini beralih ke para retail yang biasanya pada kenyakut-kenyakut kayak gitu ya bagaimana min strateginya ya kalau untuk ini ya mainnya untuk swing ya untuk swing kalau ini swing yang bukan untuk day trading trading ya seperti itu kenapa kalau day trading itu nggak recommended ya di sini untuk transaksinya seperti ini turun geraknya itu sideways ya apabila kalian itu dapat di harga ini ya teman-teman ya di harga 3032 kalian keluar di 306 kalian masih rugi rugi broker dan juga pajak dan lain sebagainya jadi strateginya ini ya yang sudah kami riset beberapa tahun ya dan kami juga uang yang untuk riset itu juga banyak ya bukan satu juta atau dua juta namun puluhan juta untuk meriset mengenai hal itu dan itu kami share kepada kalian agar kalian itu bermanfaat ya seperti itu jadi caranya kayak gini teman-teman ketika dia turun dia lihat kita lihat dulu ini mayoritas ini masih di distribusi enggak ya kalau masih di distribusi ya kalian juga belinya jangan banyak-banyak ya seperti itu dunia itu saja satu lot sih nggak papa satu lot ya nanti turun lagi ditunggu lagi ya dua satu lot lagi nanti di sini satu lot lagi kalau kalian itu sudah tidak tahu ini tuh saham ini tuh masih distribusi dan ini masih ada yang punya di sini ya ini juga mayoritas kayak gitu ya dan biasanya kalau untuk swing atau untuk in-out-in-out biasanya kami itu menaklirkan satu sampai tiga persen ya ada pun lebihnya itu bagi investor yang sudah mengakumumasi cukup banyak ya seperti itu strateginya seperti itu namun untuk invest atau ke swing itu ya di atas 10% sampai 15% namun kalau kami kalau mau pakai yang saham kenceng-kenceng itu 10% sampai lima persen ke atas biasanya saya saya itu memakai saham-saham yang volatilitasnya itu tinggi contohnya kayak goto terus ini juga ada di bisa dicek ya volatilitasnya cukup tinggi terus kayu minat dan lesb RSX dan lain sebagainya yang mana volatilitasnya cukup tinggi nilai transnya cukup tinggi biasanya saya main di seperti itu ya dan juga karakter saham ya seperti itu kita juga harus mengamati oh ini harga rank-rank itu biasanya kayak gini teman-teman ya ada yang namanya harga rank-rank itu oh ini saham PTBA ini ranknya di seperti ini teman-teman ya ketika mantul di sini ya dia itu nanti koreksi kembali biasanya kita amati seperti itu ketika sudah nyentuh di support kuat maka dia akan turun dulu pas waktu turun ya ada yang punya trik wet NC dulu tunggu dia konsolidasi ya konsolidasi itu kalau ada tren seperti ini ya teman-teman ya masih lurus nih nah biasanya ini ada tren konsolidasi jadi harganya itu disitu saja nih di harga 350 250 sampai di harga 356 jadi seperti itu mantul-mantul saja berkaranya disitu tapi time frame-nya mungkin 5-2 minggu biasanya kayak gitu sudah kita sudah ketika kita mengakumulasi nyicil 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 ketika bandar ini mulai perangsi di up ke atas di cukupkan cukupkan saja ya satu lot eh satu sampai tiga persen ya seperti itu yang penting kita sudah cuan nanti besok lihat lagi ini masih angkat ke atas enggak kalau sudah mau udah terbang tinggi ya enggak usah dikejar ya mungkin kalian bisa masuk situ satu 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 lot jadi seperti itu ya dan ini manfaatnya ketika kalian itu trading di saham yang gede-gede kptba ini apabila kalian itu loss tinggi enggak masalah ya di hold saja enggak masalah namun kalian juga harus meng-average ya nanti apa dapatnya kalian nanti bisa ter-average dan harga kalian itu misalkan di harga 3652 kalian nabung 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 terus sampai di harga 3060 nanti terotomatis harga kalian itu bisa terbawah dan ketika supportnya kuat ya di supportnya kuat ini biasanya akan mantul tal kayak gitu terbang tinggi ya biasanya ada juga lagi ada siklus ya mau bagi dividend biasanya para scalper dividend hunter itu juga masuk di situ akhirnya ini dimanfaatkan oleh market maker atau big money itu menggerakkan sahamnya nah jadi untuk mengarungi retail yang kena FOMO yang belum tahu siklus dari dunia pasar modal seperti itu ya dan biasanya kayak gitu dan otomatis dia terbang tinggi dan ketika dia ex date besoknya biasanya ARB 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 kayak gitu ya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi caranya itu nyicil karena ini saham untuk swing dan juga untuk invest karena likuiditas dan juga volumenya cukup tinggi dan bagaimana amin kita mau bergerak dimana ini manfaatkan dari saham PTPA ya saham PTPA ini sudah mantul menyentuh di support kuatnya di harga 2832 ini untuk candle ya ini candle yang untuk candlenya ini ini menandakan bahwa anomali atau kebiasaan ketika dia sudah menyentuh support ini ini langsung diangkat kembali naik ya dan ini kalau misalkan ada garis kayak gini ekornya itu di atas ini pokoknya antusias untuk sel ini itu cukup tinggi biasanya melihat dari candle seperti itu ya namun untuk kalian tuh scalper dan lain sebagainya kalian daun kalian buta saja mengenai dari laporan keuangan dan juga candlestick dan lain sebagainya jadi kalian masuk in-out 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 seperti itu karena rangenya juga kalian itu dayanya untuk scalping dan lain sebagainya biasanya enggak main saham-saham kayak PTPA kayak gini ya volumenya cukup tinggi likuiditasnya cukup tinggi ya seperti itu semoga channel ini bermaksud untuk kalian dari kalian pengen gabung bersama tim kami silahkan gabung saja di sebelah subscribe itu ya dan nanti kita pembahasannya juga lebih dalam lagi tidak secara umum kayak gini ya teman-teman ya jadi seperti itu dan kami juga trading invest dan juga untuk suing biasanya ya saham-saham yang kami pilih jadi kita enggak nabrak pasar orang lain kita enggak tahu karakternya saham gimana dan lain sebagainya seperti itu ya semoga trik ini bermanfaat untuk kalian bagi para pemula semoga bisa jalan konsisten terima kasih cerita saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati